selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagaimana caranya juga penonton ingin tahu bagaimana caranya membuat 3 bahan limbah yang tidak terpakai difungsikan kembali menjadi berguna sambil berjalan mari kita simak video berikut ini ambil menelaah dan tanya-tanya langsung ya ini sedang apa ini yang itu merangkai merangkai jari-jarinya merangkai jari-jarinya rangkahnya spekernya mana itu belum nanti itu pembuatan rangkanya dulu penyusunan rangka dulu di lem satu persatu dudukannya iya itu bahannya apa aja itu mana itu paralon paralon menjadi beberapa ring untuk sisi ini ya dan diberi warna warna emas dan warna hitam agar mempunyai corak tidak monoton mungkin nanti ada sisanya lagi spekernya udah habis mano belum oh masih ada kita lanjut lanjut saja oh spekernya masih ada katanya selain spekernya mungkin spekernya kemarin maknit ini lagi penyusunan ring ya iya ring bagian atas untuk mempercantik lemnya pakai lem apa yang cuman lem korea kalau pakai power blue bisa ngepore iya sama aja sama aja ini apa ini nah itu untuk wadah wadah atau tempat dudukan mangkok mungkin ya oh nah itu di lem dulu agar ya bagus lah istilahnya nah penempel itu oh ini komponen manit itu ya rumah manitnya itu buka spekernya itu ditempel pada dudukan jadi jangan dibuang guys kalau punya barang-barang bekas masih berfungsi alih fungsikan nah ini dia cara mengalih fungsikan barang bekas mungkin jadi pot kembang juga bisa ini makan bisa 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 nantilah mungkin makan akan buat pot kembang itu penyambungan untuk mangkuk itu oh buat dudukannya ya piting piting duduk jadi lampu nanti nempelnya disitu dibaut itu ya dibaut biar gak cepat agar pade kita oblak nah itu kaki dari kayu mbah mungkin nanti penempatannya mana masalah penempatan bisa di meja sudut oh bisa ya nah itu talang bekas air talang mobil ya mobil ya tujuh di api api saya gak ada motifnya jadi agak ada toto-totonya yang ini ya jadi gak usah ngecat lagi lah silahnya mengguna memanfaatkan barangnya itu dipotong satu per satu untuk selah-selah jari-jarinya itu berapa milih itu berapa senti ya 4 senti ada 4 senti 4 senti ya saya siksa yuk membuat berapa ini ada semuanya di total hitung apa ada 16 oh 16 sampai di hitung 16 jari-jari agar mudah mengatur jadi terlihat biar sama sama jarak presisi ya mungkin hampir selesai menempelkan motif corak totol-totolnya lanjut dipasang apa ini paper paper apa untuk meri pada ring tengahnya oh pada paralon ring membikin indah ya oh kan di atas tadi bang pertama bulatan ini di imahan di bajuan di silahnya ya di beri kondom di kondom lanjut pada proses oh penempatan ini ya ini bisa untuk di meja sudut meja sudut pojoknya ini sebagai simbolik aja gitu bisa juga selain disitu bisa di dinding bisa jadi ini tiga fungsi pembuatan satu untuk tiga fungsi satu meja sudut ini bagian dinding nah ini bagian di atas atau di plafon di plafon bisa ya di kamar di kamar di atas mau di tempat-tempat lihat yang menarik ya jangan lupa guys simak komen like jangan lupa ya kepada teman-teman like komen subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk perlangganan video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh